Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sampai ketemu lagi dan berjumpa lagi dengan Cak Jerry channel Kali ini Cak Jerry akan mengajak kalian Jangan lupa untuk kedua museum yaitu The Java Seibang yang ada di Surabaya Bagaimana kelanjutan video ini Yuk kita ikuti sama-sama Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Jadi Cak Jerry channel Baik kita lanjutkan teman-teman Saya sudah ada di museum Indonesia Atau The Java Bank teman-teman Kita coba mulai untuk masuk ke dalam ya teman-teman Kita mulai Tuh lihat-lihat musimnya Ini bangunan-bangunan nahmarin teman-teman Bangunan peninggalan gelanda gitu teman-teman Kita lihat dulu ya teman-teman Kita lanjutkan lagi teman-teman Jadi disini juga ada sejarah untuk penjara Kali Sosok Tembo dulu Di tahun 1930-an Masih ada lagi ini pecak-pecak kunung gitu teman-teman Pecak tembo dulu juga Terus ini juga ada beberapa sejarah juga Di tahun 70-an sampai tahun 2012 Rumah-rumah tahun Tahun tembo dulu ya teman-teman ya Ini kita lihat dulu ya teman-teman Ini sejarah tentang kota Surabaya juga Nah jadi disini juga diberkenalkan untuk Mempelajari sejarah kota Surabaya tempoh dulu Nah ini juga Sejarah-sejarah rumah Dinas Bank Surabaya teman-teman Nah ini rumah Pak Jalan Raya Mana ini Nggak kelihatan teman-teman Nah ini Darmo kalau nggak salah Nah ini Yuk kita lihat lagi Tahun 28 Jadi ini gedungnya berlata Setelah kali Jadi desainnya seperti ini yang awalnya Lalu mulai seperti ini Di rompah Berlata sendiri Berarti bangunan ini tahun 2900-an ya mas Kita tahun 1900-an Bulu bangunan ini juga termegah di jamannya Tahun 1828 Ini kalau nggak salah ya Sebenarnya 1828 Itu Jata sebang yang di Tahun kemudian Imbangun Jatang disini Surabaya dan Semarang Dan ini Tahun nanti 1229 Baik kita lanjutkan lagi teman-teman ya Kita lanjutkan lagi ke mesin penghancur Menghancur uang teman-teman Jadi disini juga Kita diperkenalkan juga Untuk mesin penghancur Atau penghancur uang Nah ini model mesinnya Gini teman-teman Nah ini Terus ini Kita lihat yang dulu Untuk hasil Yang sudah Uang yang sudah dihancurkan Nah ini Coba kita lihat dulu Sudah terdekat Nah ini Nah ini Uang yang sudah dihancurkan Itu hasilnya kayak gini Iya Kita coba untuk Uang yang sudah dihancurkan Dihancurkan di sini Lalu untuk luarnya Bikin bawah Kalau ini Habis sama Cuma Ini juga Mesin banget Ini juga penang sepulang juga Lalu ditatan Masukkan di dalam Lalu diputar kembali Jadi Mesin ini cuma Untuk melubangi uang Karena di zaman Belanda Uang yang melubangi Sudah tidak bisa Dibunakan Jadi tidak Sudah dihancurkan Seperti itu Ini namanya Perforator Ini teman-teman Ini Mesin Untuk Penghancur Uang juga Ini teman-teman Jadi modelnya Ini tahun Tahun berapa Mas Kira-kira Mas Kira-kira Sama Tahun Sekitar Sekitar 1900-an Atau 1800-an Itu Kita lanjutkan Akin Ini Untuk Yang Penghitung Kertas Tahun Cerbis 1920 80 Sampai 2005 Kalau Yang Ini Penghitung Uang Lokap Ini Model Lama Ini Terus Ini Juga Mesin Untuk Penghitung Uang Uang Lokam Juga Sini Juga Ada Press Press Ini Gak Tau Apa Mas Coba Tandati Dulu Ini Ini Juga Mesin Marking Equipment Ini Apa Mas Mas Tahun 1930 Sampai 70 Ini Kira-kira Fungsinya Sama Dengan Mesin Hancurkan Ruang Tapi Dengan Sekalian Besar Tumpuk Si Pemotong Atas Jadi Potong Ini Juga Ada Mesin Tas Otomatis AT MPMI Kalau Bangunannya Ini Kebetulan Saya Sudah Mas Jadi Bangunan Tempur Dulu Di Bank Indonesia Jadi Tahun 1800 1900 An Ya Kita Lihat Dari Dekat Untuk Yang Lanya Tentu Sudah Cuk Us Ez Mac Ini Tentu Mikrofilm Modelnya Usk Ini Ayo kita lanjutkan teman-teman saya sudah ada di perangkas Bank Indonesia jadi sebelum saya jelaskan teman-teman jadi pintu ini itu beratnya sekitar 13 ton ini informasinya teman-teman nah ini pintunya jadi tebel gitu dari wajah ini mungkin-mungkin teman-teman jadi nggak bisa terbakar yuk saya coba masuk ke perangkas Bank Indonesia teman-teman bekas Bank Indonesia teman-teman yuk kita semacam kayak penjara itu teman-teman nah yuk kita lihat dulu ya ini perangkas untuk penyimpanan uang zaman dulu teman-teman nah ini nah ini yuk kita lihat koleksi-koleksi juga sih koleksi-koleksi uang juga teman-teman uang kuno gitu teman-teman uang Bank Indonesia seri nelayan Bank Indonesia seri Soekarno tahun 60 kemudian seri Dwi Kora juga udah kita lihat dulu teman-teman nah ini seri Dwi Kora terus kita coba lagi lihat yang di sebelah sini teman-teman nah ini juga ada beberapa koleksi pang juga atau uang kuno juga nah ini ini serinya Hewan sama Bunga seri Hewan sama Bunga dan ada yang lima rupiah juga kita lanjutkan lagi teman-teman saya sudah ada di perangkas juga ini teman-teman cuman ini beda saja untuk perangkasnya ini untuk beda untuk nyimpan uang uang sekarang kita ke perangkas untuk nyimpan emas teman-teman nah ini jadi ini perangkas-perangkas untuk nyimpan emas tempat dulu nah ini saya coba lihat teman-teman nah ini perangkasnya nah ini perangkas-perangkas model kayak dulu ya teman-teman oh ada-ada buku tahu juga ini kuburnya jatim terus Pak Heru Hernyono Kuyung Hanani Sinta ini saya nggak tahu ini siapa ini yuk kita lihat lagi ada beberapa kuburnya juga ini teman-teman nah ini nah kita lihat dulu ya teman-teman kalau yang ini apa ini ini mas ya ini kuburnya Oh kuburnya kelihatan ya terlihat di guna juga dan satu buku-buku juga kita coba lihat yang sebelahnya lagi ya teman-teman untuk perangkas untuk nyimpan emas ini juga ada hari ini teman-teman mungkin pengelambaran untuk penyimpanan emasnya nah ini cuman ini miniatur teman-teman bukan emas betulan yang ada di sini nah ini miniatur emasnya jadi bukan emas yang betulan ini perangkasnya dulu model kayak gini terus ini ada apa kursi juga ini ya tak salah dengan dulu oh ini tempat duduk direktur java sebang nah ini teman-teman kursi kuno nah ini juga ini untuk penyimpan emas juga ini juga lagi teman-teman dengan mas siapa mas dengan mas Alip mas Alip nah ini saya juga dapat penjelasan teman-teman dari mas Alip mungkin mas nah ini mungkin ada beberapa tempat juga yang perlu kita eksplor jadi ini tempat apa ini mas namanya mas ini namanya mesin keliring dulu teman-teman nah ini mesin-mesin keliring tempuh dulu tapi sekarang sudah nggak ada keliring kalau jaman sekarang jadi main-main transfer kalau jaman dulu pakai keliring nanti mesinnya seperti ini temen-temen nah ini mesin keliringnya besar-besar gitu teman-teman komputernya juga komputer lama nih saya nyebutnya komputernya komputer dinosaurus zaman dulu ya kayak kita lanjutkan lagi teman-teman nah ini juga ada mesin mesin print ya print tonic yang masih apa ini mas itu merupakan printer yang jadi untuk metode pencetakan menggunakan pita menemukan ini mesin pernya terus saya lihat juga ada beberapa foto-foto jembatan merah tahun 1879 teman-teman nah ini arsipnya kota Surabaya teman-teman nah ini arsip tempo-tempo dulu teman-teman nah ini kita lihat lagi yang sebelahnya nah ini penampakan untuk banknya ya masa dulu ya Oh ada tren juga ya udah jaman-jaman dulu ya tren listrik atau kereta api listrik gitu teman-teman kita lihat lagi kita lanjutkan nanti ke rantai dua teman-teman kita lanjutkan ke lantai dua teman-teman sini ada beberapa teman-teman kita juga mungkin banyak sekali ini penggambaran untuk Bank Indonesia tempur dulu teman-teman terus ini juga penggambaran untuk pedung eksepanisipan nah ini teman-teman tahun 1925 juga nah ini juga ada beberapa teman-teman ini memang bangunan bangunan kuno juga temen-teman ini kita lihat ya teman-teman ini betul-betul kita kunjungan bersamaan SMA foto-foto gitu teman-teman tapi kekuatan kami kita lihat dulu untuk bangunannya teman-teman nah ini ini bangunannya jadi bangunan tempo dulu atau panjang peninggalan kolonial Belanda nah ini kita lihat lagi ya teman-teman kita lanjutkan ke sistem perbankan ya teman-teman nah ini ini perbankan tempo dulu teman-teman jadi ada kasir dan ada teller gitu teman-teman yuk kita lihat dari dekat ya untuk sistem perbankannya zaman dulu ya teman-teman nah ini juga ada beberapa asib untuk peninggalan buku-buku puno gitu teman-teman di tahun 1828 sampai 1928 jadi hampir satu apa teman-teman kita lihat dari dekat teman-teman teman-teman kita lihat dari dekat untuk sistem perbankannya dari dulu tempo dulu teman-teman nah ini jadi ini untuk teller kemudian untuk apa namanya sistem penyetoran uang zaman dulu teman-teman nah ini bangunannya seperti ini kita lihat dari dekat lagi ya jadi semacam kayak penjara zaman kuno gitu teman-teman nah ini kita lihat dari dekat ya sistem perbankannya dulu jaman dulu nah ini kalau mau dengar gini loh Hai bangunan kuno terlalu sebesi kita lanjutkan lagi kita coba untuk lihat langkah yang ada di depan saya itu temen-temen jadi itu lantai tiga tempat untuk nyimpen arsip cuma kelihatannya kok ditutup jadi saya nggak bisa naik nah ini gambaran atau foto-foto untuk ini sih nah ini untuk support-support foto temen-temen cantik benar-benar ini support-support foto yang bisa dipakai di Jalvase Bang nah ini temen-temen di cakep sih ini untuk support-support foto tapi saya lihatkan untuk ini ya temen-temen yang di lantai lantai tiga ini lantai tiga temen-temen nah itu lantai tiga cuman nggak bisa nggak bisa naik temen-temen penyimpanan arsip tempo dulu nah ini nah ini bangunannya bangunan peninggalan kolonial dari India Belanda nah Hai baik saya akhiri videoku kali ini temen-temen di Jawa AC Bang atau di musim Jawa Biban Surabaya temen-temen salam ya dalam sukses selalu dan tak selalu channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya yuk